jh6 rigid yang 430 hp 8x4 ya nih HD 430 dt engine assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman jadi di video kali ini kita pengen ngebahas salah satu unit line up yang dari GMM ya unit vjh6 HD 430 dt ya kalau untuk spesifikasinya ini engine dia 430 hp di putaran 1900 torsinya di 2060 Nm di putaran 1000-1400 terus kalau untuk transmisinya di 12 speed ya kalau untuk spesifikasi detailnya ada ini di brosurnya ya di aplikasi itunya belum muncul ya teman-teman teman-teman nah ini kalau untuk spesifikasi dari sisi engine dia pakenya WP 12 430 E 56 cilinder inline teman-teman displacementnya di 11500an maksimal output powernya di 430 diputaran 2060 maksimal topnya 2060 ya diputaran 1000-1400 standar emisinya udah Euro 5 teman-teman nah ini nantinya coba saya capture sensor kita masukin di tampilan aja ya jadi biar teman-teman bisa ngeliat secara keseluruhan yuk kita lihat tampilannya ini teman-teman secara tampilan fisik ya aktual ya di unitnya ini teman-teman jadi yang pertama kita lihat dari sisi bagian atas dulu ya nih bagian atas jadi dia udah ada senvisernya ada lampu juga di bagian ujung-ujung untuk spion ada blank spot mirror tampilan spionnya lebih keren ya nih kalau untuk spionnya terus ada dua kali wiper dua kali handgrip juga di bagian depan ada tulisan vau yang bagian agak tengah ya sekarang ya tulisan vau ini emblem vau untuk grillnya sekalian dia udah dipasang screen ya screen juga ini udah screen juga untuk lampu ya untuk scene-nya masih bohlam untuk posisi lampu utama dia masih pakai alogen ini teman-teman di bawah masih pakai alogen itu area screen radiatornya udah dipasang screen semua tuh teman-teman engine guard radiator guard ya udah kepasang ya untuk stabilizer di bagian depan tuh udah ada oke kita lihat nih tampilannya jadi dari airscope nya juga udah lebih lancip ya teman-teman ya lebih nunjukin lebih garang lagi tampilannya dari sisi samping ada tulisan 8x4430 teman-teman ini untuk dari sisi pijakan kita lihat sini yuk nih untuk pijakan ini ada tiga kali step untuk handle dia kayak gini ya jadi dia sistemnya tarik ada blanksport mirror juga di bagian kabin penumpang di belakangnya kayak gini kaca ya tuh terus sini ada ambusen juga dia masih pakai nyaboh lam lumayan tinggi ya antara ban dengan sparkboard untuk ban dia pakainya 12 R24 ya RBL20 RBL200 plus ini untuk dari sisi tire ataupun hubnya ya ya udah dipasang juga untuk cover boltnya cover isinya juga ya peleknya ya udah dipasang tuh yang belumnya VW dan untuk di area engine dia ada masih ada airspace ya yang kebuka jadi enggak bener-bener full tuh tampilannya nih ada possession lamp untuk area box aircleanernya dia di sebelah kiri breaklinernya bagian atas kabin sebelah kiri ada ban cadangannya juga ya terus sini juga ada juga box ya jadi dia ada dua kali box sini temen-temen untuk area filter nah ini untuk barangnya bagian belakang ini ada filter dari Weichai ya untuk area sparkboard belakang dia pelat temen-temen terus ini ada baterai ada juga baterai isolator bagian situ ada tanki angin ini tanki bahan bakar solarnya ya dan sini udah ada safety guard nya juga safety guard kita kepasang nih double coin ya hubnya gede tuh hubnya ini untuk dari sisi spring bagian belakang tuh tampilan dari sisi bagian belakang ya terus kalau untuk di bagian sini jadi dia ada safety guard bagian bawah tuh lampu-lampu dia masih pakai bolam semua teman-teman jadi gantung kayak gini gantung dia pakai tailgate ya ini ya ini udah pakai file gate kita lihat di bagian sebelah kanan yuk belakang ada apa nih untuk dari sisi tampilan sebelah kanannya ya ini untuk dari sisi sebelah kanan ya ada safety guard juga masih banyak space kosong bagian sini terus di sini ada tabung adblownya ya tabung adblownya sebelah kanan untuk area box muffler ya box muffler nya banyak terus tuh tuh ya kalau untuk tampilannya ini untuk hidrolik tank untuk dari sisi dam pakai nyahifah suspensi kabinnya juga kelihatannya begini sini udah pakai fleksibel muffler nya itu reservoir tanknya dari bagian situ untuk tampilan di sebelah kanan teman-teman jadi di area blackboard nya ini dia udah ada lampunya juga bolam ya nanti kita coba lihatin sih di dalam kabinnya kayak apa sih tampilan unit gh6 yang 8x4 430 ini ya yuk kita lihat dalam kabin yuk nah ini teman-teman kalau untuk tampilan dari sisi pintu dia udah ada lampu ya bagian bawah lampu terus di sini ada cup holder lumayan ini soft touch juga teman-teman begini sini nya ini aksennya warnanya coklat ya coklat hitam ini handle nya si plastik silver ada hand grip bagian sini ini udah pakai air sus ya teman-teman jadi untuk dari sisi suspensinya ya nih jadi dia udah bisa di setel pakai suite semua ya kalau untuk suspensinya di jah6 ini teman-teman safety belt dia langsung dari operator seatnya rejok dah hand grip juga bagian sini ini lever dam nya di sebelah kanan ya yuk kita lihat di dalamnya yuk kayak apa ini juga dia udah elektrik semua ya teman-teman ya dari sisi posisi kaca maupun spion nih udah pakai tombol-tombolnya semua ya di sebagian sebelah kanannya ini untuk di bagian sebelah pintu mantap nih tampilannya dari sisi di dalam ya unit vjh6 HD 430 DT teman-teman nih ada tombol-tombol semua ya dari sisi hazard lampu rusuh untuk posisi inter-axial inter-wheel sini ada semua ya teman-teman untuk dari sisi panel untuk audionya ini untuk audionya ya jadi ada juga USB disini juga proses ini nggak luput dan nggak lupa AC ini udah ada nih kalau tampilan aksennya ini wood panel ya teman-teman ewah sih terus disini ada cup holder juga ada tampungan yang gede juga sebagai bagian sebelah tengah ya udah ada juga tempat naruh-naruh barang bagian sini terus nggak lupa ada port 12 volt ya 120 Watt disini ada coknya juga ini ada kaci disini si flavornya nih kalau si flavornya sampai 12 ya jadi high-low tuas parking brake di bagian tengah belakang sini nah untuk kasurnya ini ya tuas betul tuas betul nah ada juga keranjangnya juga terus ada kaca modenya fix bagian atas penumpang ada handgrip juga ada bagian penumpang disitu ada untuk narok barang ya teman-teman untuk sanitizer bagian dalam sini ada ya maupun penumpang maupun sopir udah dilengkapi nih mantep ya untuk bagian lampu untuk narok-narok laci barang teman-teman dari sisi panel kayak gini nih ini dari sisi steeringnya ya jadi dia empat palang ada emblemnya VAU dari sisi panel kayak gini berhubung ini di pameran jadi kuncinya gak disediain teman-teman ini tiga pedal ya nih tiga pedal kunci disini sini untuk access brake untuk wiper terus kalau untuk dari sisi rating di sebelah kiri ya tuh oke teman-teman itu kalau untuk dari sisi tampilan sininya kisi-kisi AC nya ada aksen chrome nya juga ya please listnya ini tampilan dari sisi AC nya deh nantinya kita cek unit VAU di bootnya gaya makmur mobil ya teman-teman Terima kasih itu aja video singkatnya kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar unit VAU GH6 HD 430 DT di bootnya kaya makmur mobil Terima kasih udah nonton jangan lupa like share sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh